Ya, selain menyoroti masalah urbanisasi, keberadaan Surabaya sebagai tuan rumah konferensi perkotaan BBB juga tak lepas dari kritikan. Untuk memberikan kesan baik kepada para delegasi peserta konferensi, pemerintah kota menggelontorkan dana 30 miliar rupiah untuk menyulap sejumlah kampung menjadi lebih rapi dan indah. Namun, benarkah itu wajah asli dari kampung Surabaya yang sebenarnya berikut liputannya. Seperti ini suasana sebuah kampung di kawasan Genteng saat prepkom UN Habitat atau persiapan untuk konferensi kampung kota sedunia diadakan di Surabaya. Untuk menyambut acara ini, kampung itu disulap menjadi jauh lebih indah. Pemkot Surabaya menyediakan paling sedikit 30 miliar rupiah untuk berbagai pengadaan dan restorasi sejumlah kampung. Misalnya, seperti pengecetan gerbang, situs, sampai penggantian toilet jongkok jadi toilet ekodesain. Tetapi, wujud kampung indah di tengah kota seperti ini mungkin tidak ada setiap hari. Dan seperti inilah wajah asli sebagian kampung di Surabaya. Kumuh menjadi kata yang pantas sebagai kampung di kawasan tampak asli kecamatan Kerembangan ini. Kampung ini tidak masuk jadi kampung yang disulap menjadi indah dan rapi demi promosi prepkom UN Habitat. Karena itu, sampai sekarang kondisinya tetap kotor dan kumuh. Apalagi kampung ini juga tidak masuk dalam rute tur delegasi prepkom ke kampung. Mungkin juga karena para delegasi itu tidak akan tahan dengan bau menyengat tumpukan sampah di kampung ini. Kita bisa merasakan ini ya, bau, baunya sangat-sangat tidak sedap. Jadi kayak bau bangkeh karena terjadi penumpukan sampah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus akhirnya nanti timbulnya penyakit. Banyaknya sampah ini menunjukkan bahwa masih ada perkampungan padat dan kumuh yang luput dari perhatian pemerintah kota Surabaya. Kondisi ini sudah terjadi hampir selama tiga bulan dan belum juga dilakukan pembersihan oleh pemerintah kota. Warga berharap agar kondisi ini tidak terus terjadi sehingga Surabaya yang hijau dan bersih bukan hanya isapan jempol semata. Pemkot Surabaya mengaku mengembangkan kearifan lokal dalam pengembangan kampung. Karena itu setiap kampung kata dia punya ciri khas sendiri. Ini yang kita mau tonjolkan bahwa ini pembangunan semaju apapun harus diiringi dengan kearifan lokal. Nah kebetulan saya mencoba menghidupkan lagi kearifan lokal di Surabaya. Membuat kampung-kampung macam-macam, kampung lingkungan, kampung unggulan, terus sekarang ini kampung pendidikan. Tetapi jika ditanya pada Faizah warga kampung Serengan, ciri khas kampung yang disampaikan oleh kota tidaklah nyata. Kampungnya yang dulu kumuh, sekarang pun tetap kumuh. Kampung kumuh macam ini tentu bukanlah wajah kampung Surabaya sesungguhnya. Demikian pula halnya dengan kampung bersih dan tertata rapi seperti ini. Menjadi tuan rumah prepkom UN Habitat seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot untuk menata lagi semua kampung. Jangan cuma menyulap beberapa kampung, membiarkan yang lainnya dan mengabaikannya pada saat prepkom ini selesai. Tim Liputan Surabaya Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!